Tumbuh kembangkan minat membaca di kalangan generasi muda, Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Barat melancong gerakan membaca tingkat nasional di Sumatera Barat yang dipusatkan di Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Kota Tangga, Kota Padang. Dalam lancong tersebut dihadiri Ketua TPPKK Pusat Tri Tito Karnavian yang diwakili Ketua Bidang 2 TPPKK Pusat Minuk Trianti Zudan, Ketua TPPKK Sumatera Barat Harnelli Mahyeldi, dan Ketua TPPKK Kota Padang Geni Hendri Setpa. Di era digitalisasi, bukan hanya membawa pengaruh yang positif bagi generasi muda, namun juga membawa pengaruh yang negatif. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menggalakan gerakan membaca mulai dari kalangan anak usia dini bertempat di Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Kota Tangga, Kota Padang, Ketua TPPKK Sumatera Barat Harnelli Mahyeldi melancong gerakan membaca tingkat nasional di Sumatera Barat. Ketua TPPKK Kota Padang Geni Hendri Setta, pemerintah Kota Padang melalui gerakan PKK, siap mendukung gerakan membaca di Kota Padang, ditambahkan Geni untuk mendukung hal itu berbagai program yang telah dibuat, seperti gerakan membaca selama 30 menit. Geni menghimbau kepada orang tua dan para pendidik untuk meluangkan waktu selama 30 menit dalam satu hari, mendampingi anak-anaknya untuk membaca, karena dengan membaca dapat menambah wawasan dan menghindari dari ketergantungan terhadap gadget. Menurut Ketua TPPKK Sumatera Barat Harnelli Mahyeldi, kesadaran membaca harus dibentuk sejak anak usia dini. Dengan gemar membaca, dapat menambah wawasan dan ilmu bagi anak-anak. Dengan ditumbuh kembangkannya minat membaca terhadap anak, dapat melepaskan anak tersebut dari pengaruh gadget serta tontonan-tontonan yang dapat merusak. Selain itu, dengan membaca, dapat menjauhkan anak-anak dari pengaruh radiasi yang dapat merusak saraf, sehingga ke depan, dengan adanya gerakan membaca sejak dini, sangat banyak manfaat bagi generasi muda dan anak tentunya ke depan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk PKK Kota Kadang, kami siap mendukung program pusat dan Sumatera Barat untuk mengsukseskan gerakan membaca 30 menit. Jadi kami menghimbau kepada orang tua dan pendidik untuk mau meluangkan waktunya 30 menit dalam sehari mendampingi anak-anak kita untuk membaca, karena dengan membaca, dari usia dini kita latih anak-anak untuk membaca, agar mereka terlatih untuk membaca dari kecil, sehingga untuk menghindari ketergantungan juga terhadap gadget. Ya itu tadi seperti saya bilang, orang tua harus mau meluangkan waktunya, minimal sebelum tidur saja, untuk membaca, membacakan terhadap anak-anaknya, mendampingi bacaan terhadap anak-anaknya. Dengan orang tua dan anak juga membaca, akan terbentuknya bonding juga, ikatan batin antara ibu dan anak, antara ayah dan anak, dan anak-anak juga terlatih dari kecil untuk membaca. Jika globalisasi dan digitalisasi, maka tentunya banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif, juga pengaruh positif. Nah, arah pengaruh positifnya itu adalah kita mengarahkan gerakan untuk membaca ini, bagaimana kita bisa memilah dan memilih apa yang terbaik buat anak-anak kita di dalam sikap hidupnya. Melalui gerakan membaca ini, nanti pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu yang bermanfaat itu bisa terus dikembangkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.